Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Kita akan melanjutkan lagi untuk mengulas permainan dari Turnamen Praha Chess Festival 2022 Di kategori Challengers Kawan Karena di kategori Master di babak kelima permainan berakhir miss semua Jadi kita akan coba lihat permainan game-game yang menarik Pada kelas Challengers tadi pagi kita sudah lihat permainannya Abdus Satrop Yang posisinya berada di bawah Vincent Kemmer Kali ini kita akan lihat Vincent Kemmer Yang memimpin kelas semen sementara sampai 5 babak ini Kebetulan di partai kelimanya atau di babak kelima Dia bertemu dengan pecatur tuan rumah Peter Mikalik Elo ratingnya sedikit agak berbeda kawan Bisa kalian lihat disitu Dan Vincent Kemmer disini pegang hitam Peter Mikalik pegang putih mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4 Dan Vincent Kemmer bermain dengan Sicilian Defense pion C5 Kuda F3 pion D6 tidak pion D4 Oleh Peter Mikalik memilih variasi Kanal Attack atau variasi Mosko Disini pilihan utama bagi hitam adalah Gajah D7 kawan sekitar 12.000 game Kuda D7 ada sekitar 9.000 game dan kuda C6 ada sekitar 8.000 game kawan Tapi ada juga yang bermain dengan Menteri ke D7 ini ada sekitar 1 game Hanya 1 game kawan Bahkan yang main ini adalah Super Grandmaster yaitu Boris Galvan Di event kejualan dunia Blitz tahun 2021 kawan Dan anehnya di beberapa langkah berikutnya kawan Game nya jadi seperti ini Tidak dipukul oleh gajah putih atau putih kawan Menteri hitam ini dan berlanjut seperti ini Di database berlanjut hanya sekitar 18 langkah kawan Apakah database itu benar atau salah Tapi database yang ada di chess.com Memang ada data permainan seperti ini Nekat bermain dengan Menteri kepetak D7 Oke kita kembali ke permainan aslinya Vincent Gamer memilih dengan kuda D7 Rokado oleh Peter Mikalik Pion A6 Serang gajah Gajah punya pilihan untuk bertukar Di sini gajah ditarik mundur kepetak D3 Pilihan utama kawan Kuda G berkembang ke F6 Beteng E1 Sekarang pion E6 Untuk membuka diakonal gelap Apakah nanti juga untuk mendukung pion pusatnya Selanjutnya adalah gajah ditarik mundur ke F1 Terlihat gajah mundur dan belum mengembangkan perwira yang lain ini Putih terlihat menghabiskan temponya kawan Tapi ini merupakan langkah utama juga Gajah mundur ke F1 Pion B6 membuka diakonal atau mengosongkan petak bagi pengembangan gajah terangnya Pion C4 untuk menghadang atau memberikan kontrol pada petak D5 Agar hitam tidak bermain dengan pion D5 Di sini gajah B7 Kuda C3 dan kuda E5 Menantang pertukaran kuda Untuk segera membuka lajur D ini kawan Kalau sekarang tantangan diterima Ya tentu saja dipukul balik oleh pion Hitam mempunyai lajur D yang terbuka Memang untuk sementara Tapi apapun masih bisa terjadi pada posisi seperti ini Putih sudah tidak bisa bermain dengan pion F nya lagi kawan Karena hitam di sini mempunyai pion yang cukup kuat Yang bisa juga menghalangi manuver kuda yang ingin bergerak ke petak ini kawan Apapun masih bisa terjadi Engine pun masih menyatakan baik-baik saja Masih seimbang-seimbang saja Di sini pion D4 menantang pertukaran pion C dengan pion D Tantangan ditolak Vincent Kemmer memilih pertukaran kuda terlebih dahulu Dipukul balik menggunakan pion G Tidak dipukul balik menggunakan menteri Karena kenapa kawan? Ya tentu saja pion C pukul pion D4 Ancam kuda Kuda bergerak ke sini mungkin Selanjutnya gajah ambil pion yang ada di petak E4 ancam menteri Setelah menteri ini bergeser Pion E5 siap dimainkan Oleh karena itulah Dia tidak ingin kehilangan pion Atau dua pion pusatnya ini kawan Dia memukul balik menggunakan pion Ya masih baik-baik saja Engine menyatakan masih oke-oke saja kawan Tapi posisi Raja Putih ini Sedikit mulai terekspos sekarang Langkah terbaik berikutnya dari hitam Harusnya pion C pukul pion D4 Vincent Kemmer melanjutkan dengan pion G6 Ingin mengeluarkan gajahnya di sini mungkin nanti Apakah di sini juga Gajah G5 dan gajah E7 Tidak melanjutkan Langkah via cento gajah di G7 kawan Mungkin yang ditakutkan adalah pion-pion ini nanti didorong ke depan Di sini gajah G6 Langkah kesal Langkah terbaik adalah gajah ditarik mundur ke E3 Dimanfaatkan dengan pion G5 Juga bukan langkah yang bagus juga kawan Pertukaran pion ini Patutnya dimainkan terlebih dahulu Sebelum memainkan pion G5 Pion G5 langsung dimainkan Ini mengorbankan pion untuk membuka Lajur G bagi peteng Dan tidak berencana lagi untuk melakukan rokade pendek Sekarang pion D pukul pion G5 Dipukul balik oleh pion B Tidak memukul balik menggunakan pion D Agar putih tidak mempunyai kesempatan bertukar menteri kawan Karena melihat posisi raja ini cukup menakutkan Jadi kalau memukul balik menggunakan pion D Kemungkinan besar putih akan bertukar menteri terlebih dahulu Agar hitam tidak mempunyai permainan yang menakutkan di sisi raja nanti kawan Apalagi hitam ini sudah mempersiapkan untuk membuka lajur G Di langkah berikutnya Pion F4 pilihan terbaik untuk menantang pertukaran pion Langkah terbaik langsung pukul kawan sehingga lajur G ini langsung terbuka Tapi peteng G8 terlebih dahulu Dan pion F pukul pion G5 Gajah F8 menantang pertukaran Atau ancam gajah ini kalau tidak mau pukul terlebih dahulu Karena pion tidak akan bisa pukul balik Karena posisnya dalam kondisi kena pin Gajah pukul gajah tidak langsung dipukul balik Memanfaatkan tempo ambil pion G5 terlebih dahulu Ditutup oleh gajah Barulah sekarang raja ambil gajah putih Disini menteri D2 ancam peteng Langkah terbaik di posisinya adalah Peteng ini segera naik kawan Untuk mencoba menantang pertukaran peteng Nanti di lajur G disini menteri D2 ancam peteng Kuda ke H5 membuka akses untuk menteri menjaga petengnya Juga nanti mungkin persiapan manuver Menteri siap juga naik ke peta F6 dan seterusnya Peteng A ke D1 incar pion ini kawan Tidak dihiraukan Pion E5 dimainkan terlebih dahulu Tujuannya adalah membuka diagonal terang Untuk ya mungkin gajah ini akan direposisi Karena diagonal ini sementara ini cukup kuat kawan Dengan kawalan peteng Dengan kawalan kuda Untuk membongkar pion E4 ini cukup sulit Apalagi pion ini tidak bisa didorong begitu saja Ataupun juga memainkan pion E5 ini untuk dukungan kudanya Nanti manuver ancam gajah ini Dan terlihat disini hitam juga Membuat langkah pengorbanan pion Nanti juga mungkin akan berlanjut dengan pertukaran menteri kawan Tantangan ambil pion ini ditolak oleh putih Bermain dengan peteng naik ke E3 Merupakan langkah terbaik Kalau sekarang ambil pion ini dengan tim puskat Maka selanjutnya adalah Setelah menteri ambil menteri Dipukul balik oleh peteng Dan selanjutnya disini kuda siap ke F4 kawan Dan sudah tidak ada kesempatan lagi bagi putih Untuk mempick up gajahnya Gajah ini di langkah berikutnya tewas Oleh karena itu peteng ini langsung diangkat naik ke E3 Peteng G6 mundur Menjaga pionnya ini kawan terlebih dahulu Dan disini peteng H3 ancam kuda Kuda ke F4 berbalik ancam peteng Peteng G3 menantang pertukaran Ditolak menteri keluar ke H4 Melepaskan pionnya kawan Karena putih melanjutkan pertukaran peteng terlebih dahulu Sehingga pion ini tidak ada yang menjaga Diambil oleh menteri putih skat Raja bergeser ke petak terang Kenapa tidak bergeser ke petak gelap Karena pion ini habis kawan Mungkin tadi bergerak ke petak gelap Ingin menggeser petengnya Tidak bisa begitu kawan pion ini Dalam ancaman Tentu saja setelah diambil dengan tim puskat Raja akan bergeser kembali ke petak-petak terang ini Peteng tidak bisa mendukung menterinya lagi Oleh karena itu cukup bergerak ke petak G8 Dan putih melanjutkan pion F3 Untuk mendapatkan kontrol pada petak G4 Agar menteri hitam ini tidak mempunyai kesempatan lagi Bergerak ke petak terang Juga membuka akses bagi petengnya untuk naik Mengawal gajah di petak G2 kawan Kalau sekarang pada posisi ini tadi Menteri putih ini ambil pion E5 Maka hitam mempunyai kesempatan Karena petak G4 tidak ada yang mengontrol Menteri akan ambil gajah Setelah raja bergeser ke F1 Gajah akan tewas kawan Oleh karena itu pion F3 terlebih dahulu dimainkan Dan menteri hitam ke G5 Ancaman skagmat juga mempunyai pionnya Peteng naik ke D2 Kuda ke E6 Menjaga pion ini kawan Atau mungkin bermanuver Nanti memutus koneksi menteri dengan peteng putih ini Dan dibalas dengan peteng ke F2 Peteng ancam menteri di D8 Menteri ke B6 ancam gajah Dan disini kuda bergerak ke F4 Langkah terbaik meninggalkan gajahnya kawan Jangan sampai ambil gajah ini kawan Disini putih memilih dengan raja ke H1 Apa efeknya jika pengorbanan ini diterima oleh putih? Maka kuda akan melakukan skag disini kawan Dan ancamannya cukup serius 5 langkah berikutnya skagmat Jika bergeser ke peta F1 Raja ancaman skagmat lebih cepat Menteri akan ke C1 skag Kalau kalian tutup dengan kuda ya Satu langkah berikutnya skagmat Ataupun jika raja bergerak ke peta ini Kuda kesini pun juga bisa skagmat Atau jika pada posisi seperti ini kawan Raja ini bergerak ke peta H1 Maka kuda akan syikat peteng skag Bergeser lagi rajanya Kuda kembali ke H3 skag Dan beberapa langkah berikutnya juga bisa skagmat Itulah efek atau akibat jika menteri putih Berani ambil gajah hitam ini Disini raja ke H1 Pilihan terbaik untuk menghindari tempo skag Dari kuda hitam Dan selanjutnya menteri ke H4 Ancam peteng Raja kembali ke G1 Menteri kembali ke G5 Raja bergeser lagi ke H1 Dan Vincent Cameron tidak mencoba Bermain dengan menteri kembali ke peta H4 Kawan percuma Juga rajakan ke peta G1 Dan langkah-langkah berulang Memang disini Hitam juga tidak menemukan langkah terbaik lainnya kawan Sangat sulit Enjin menyarankan kuda ke peta D3 Tapi memang untuk sementara waktu Belum ada efek yang cukup serius Dengan kuda ke peta G3 ini kawan Vincent Cameron memilih gajah mundur ke peta A8 Salah satu rekomendasi juga Dan permainan pada posisi ini kembali seimbang Gajah mundur ke F1 Selanjutnya kuda ke E6 Menjaga pionnya atau manuver nanti ke peta D4 Bisa jadi kawan Gajah ke H3 Kuda kembali ke F4 Gajah kembali mundur ke F1 Kuda kembali ke E6 Gajah kembali ke H3 Disini tidak kembali ke peta F4 kawan Kemungkinan 3-4 repetition move Jadinya disini kuda ke peta D4 Melepaskan pionnya Tapi putih juga tidak berani ambil pion ini sekarang Walaupun juga tak mengapa ambil pion ini kawan Disini memilih beteng G2 Ancam menteri Menteri mundur ke E7 Kenapa disini tadi tidak melakukan skak di C1 kawan Karena percuma ya masih bisa ditutup oleh beteng di G1 Menteri memilih mundur ke E7 Untuk menjaga pionnya untuk sementara waktu Dan disini beteng G3 Menjaga pion dari ancaman kuda Bukan pilihan terbaik Pilihan terbaik tadi Kuda ini segera aktif ke pusat Ancam menteri Kemungkinan terjadi pertukaran perwira Putih akan mempunyai pion bebas di lajur pusat kawan Tapi beteng G3 dipilih oleh Peter Mikalik Raja Hitam naik ke G7 Memberikan jalan bagi beteng keluar ke lajur H Gajah mundur ke F1 Beteng bergeser ke lajur H Selanjutnya pion H3 Dan disini Menteri Hitam keluar ke peta H4 Ancam beteng Raja Putih naik ke G2 Disini Menteri Hitam F4 Ingin bergeser ke peta D2 kawan Dan disini langkah terbaik Yaitu Menteri ke peta D6 Ataupun juga dengan langkah Raja bergerak ke peta F2 Gajah E2 Tapi Putih memilih ambil pion C5 ini kawan Ini dimanfaatkan dengan Menteri D2 skak Raja mundur ke H1 Dan selanjutnya disini kawan Terlihat Menteri Putih ini ingin ambil pion ini lagi Terlebih dahulu beteng H5 menjaganya Tidak terburu-buru dengan langkah Menteri yang ingin ancam gajah Ancam beteng disini Di posisi ini sulit untuk menghentikan laju Menteri Hitam ke peta F2 kawan Putih memilih langkah Menteri bergerak ke C8 Dan Menteri Hitam ke F2 ini sudah membuat Peter Mikhalik menyerah di posisi ini Beteng dalam ancaman, gajah dalam ancaman Kenapa pada posisi ini Putih sulit untuk mempertahankan beteng serta gajah Terhadap ancaman Menteri Hitam bergerak ke peta F2 Kalau bergerak ke sini kawan beteng untuk mengancam Menteri Maka ancamannya adalah beteng bisa ambil pion skak Raja bergeser diikuti dengan kuda bisa melakukan skak Disini skak emat kawan Kalau di posisi ini gajah bergerak naik ke peta G2 Ya Hitam sambil menunggu langkah berikutnya dari Putih kawan Bisa bermain dengan Menteri ke peta F2 Ancam beteng-beteng naik Ya ambil pion inilah dulu Untuk ancam kuda Dan nanti sambil menunggu lengahnya Putih kawan Bisa memberikan tusukan yang lebih tajam lagi Mungkin disini kuda akan bergerak ke peta D5 Dan simple kuda bisa ambil pion ini sekarang kawan Dan ya tentu saja ancamannya adalah ancaman skak mat di beberapa langkah berikutnya Menteri kemudian melakukan skak di baris pertama dan seterusnya kawan Sudah sangat sulit memang dalam posisi ini untuk mempertahankan Atau mencegah Menteri Hitam bergerak ke peta F2 Putih memilih tadi Menteri C8 dan Menteri Hitam F2 Membuat Putih menyerah di langkah ke 44 Ancamannya cukup serius kawan Disini Stockfish menyarankan Putih bermain dengan Menteri ke peta G4 ini kawan Melepaskan gajahnya skak Dan disini Raja bisa naik ke peta H2 Tidak perlu di blokade kawan Jika ada skak lagi di peta H2 Raja mundur ke H1 Ya mungkin sementara waktu ini Beteng ini bisa ditarik mundur ke peta H7 Atau ke peta H8 Dari ancaman Menteri yang bisa ambil beteng tadi kawan Karena posisi pion ini dalam posisi Kenapa yang tidak bisa pukul balik jika Menteri tadi ambil beteng hitam Dan untuk sementara waktu Memang belum ada langkah yang cukup serius Memberikan ancaman skakmat Tapi nanti sedikit demi sedikit kawan Hitam akan menang mudah untuk menghadapi diagram atau permainan putih seperti ini Sampai disini saya tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya lagi Silahkan kalian otak atik sendiri kawan Apa yang harus diperbuat oleh putih pada posisi ini Atau pada posisi ini kalian penasaran dengan langkah beteng bergeser ke peta H1 Untuk menjaga gajah Ya kuda bisa ambil pion ini kawan Ancaman skakmat disini Ancaman skakmat disini Kalau ditutup dengan beteng disini Ya gajah tewas disini kawan Ditutup oleh beteng skakmat Oleh karena itu pada posisi ini putih menyerah Itulah kawan permainan Vincent Kemmer Berhadapan dengan pecatur tuan rumah Peter Mikalik Di babak kelima Turnamen Praha Jazz Festival Kelas Challengers Semoga permainan kedua pemain tadi Bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh